Hai mas mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Sudah 36 tahun masih bikin gol fantastis, memang cuma Ronaldo. Cristiano Ronaldo sekali lagi jadi penyelamat Manchester United. Dua golnya membantu Manchester United menghindari kekalahan dari Atalanta. Rabu 3 November 2021, Manchester United menyambangi Atalanta dalam match day 4 grup Fliga Champion 2021. Pertandingan sempat berjalan sulit bagi setan merah yang kebobolan terlebih dahulu. Atalanta sempat unggul 1-0 dan 2-1, tapi Ronaldo mencetak dua gol penyeimbang untuk mengubah skor jadi 1-1 dan 2-2. Berkat Ronaldo, Manchester United tidak jadi kalah. Menariknya, kedua gol Ronaldo terbilang fantastis untuk ukuran pemain 36 tahun. Finishing Terbaik Performa Ronaldo dan kontribusi golnya mendapat pujian langsung dari Paul Merson. Menurutnya, Ronaldo masih punya insting luar biasa untuk mencetak gol meski tidak banyak mendapatkan peluang. Itu jelas salah satu finishing terbaik sepanjang masa. Gol itu tercipta begitu saja, kata Merson di Sky Spot. Dia tidak menyentuh bola di babak kedua. Bukan kesalahannya, dia hanya tidak mendapatkan servis yang seharusnya. Namun begitu bola datang dan tidak ada yang menyabarnya, dia melepas tembakan sempurnya, imbuhnya. Sempat Ragu Merson termasuk salah satu orang yang sempat meragukan transfer Ronaldo awal musim ini. Namun sekarang dia tahu Ronaldo masih bisa terus membantu Manchester United dengan gol-golnya. Saya sempat tidak yakin dengan kembalinya dia. Namun jika Anda memberikannya peluang, dia akan mencetak banyak gol. 36 tahun atau 46 tahun tidak ada bedanya, sambung Merson. Jika tanpa dua golnya malam ini, performa Ronaldo tidak terlalu baik. Namun dua gol itu fenomenal dan saya kehabisan kata-kata tandasnya. Atalanta vs Manchester United Viral Eric Bailly tak mau lepas pelukan ke Ronaldo Momentum Eric Bailly tak mau lepas peluk erat Cristiano Ronaldo. Usai mencetak gol penyama kedudukan lawan Atalanta 2-2 di Liga Champion, menjadi viral di media sosial. Ronaldo tampil impresif saat Manchester United melawan ke Bergamo Markas Atalanta Rabu 3 November dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga tersebut, Ronaldo kembali membuktikan diri sebagai pemain penting. Dua gol Ronaldo ke Gawang Atalanta berhasil menyelamatkan Manchester United dari kekalahan. Masing-masing gol Ronaldo terjadi di masa injuri tembabak pertama dan babak kedua. Kedua gol Ronaldo di Stadion Gewiss terbilang dramatis. Masing-masing golnya terjadi untuk menyamakan skor di saat setan merah dalam situasi tertinggal. Gol pertama terjadi di menit ke-46. Memanfaatkan umpat tumit Bruno Fernandes, Ronaldo muncul dari belakang langsung menyambar bola ke pojok kiri Gawang. Gol kedua terjadi berkat kerjasama apik dengan Mahsan Greenwood. Ex-pemain Real Madrid itu terlebih dulu melewati beberapa pemain di bibir kotak penalti sebelum melakukan 1-2 dengan Greenwood, yang diakhiri dengan tendangan volley ke pojok kiri Gawang. Selepas gol tersebut, Ronaldo melakukan selebrasi syarat emosional di sudut lapangan. Rekan setimnya menghampiri untuk merayakan gol kursial penyelamat Manchester United dari kekalahan. Namun yang jadi sorotan adalah gestur Eric Bailey. Baik pantai gading tersebut seperti tak mau melepaskan pelukannya kepada Ronaldo. Sampai-sampai kapten tim Harry Maguire kesulitan memberikan selamat kepada Ronaldo. Video singkat pelukan Bailey kepada Ronaldo pun mendadak viral. Hingga saat ini Rabu pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Video yang diunggah at timeline CR7 telah disukai 3.600 akun dan 462 retweet. Bailey sendiri tampil impresif di markas Atalanta. Ia sukses melakukan satu penyelamatan peding dengan memblok tembakan Daniel Zapata di kotak penalti. Hasil imbang ini membuat Manchester United tetap di punca klasemen grup F Liga Champion dengan 7 poin. Jumlah poin yang dimiliki Manchester United sama dengan Villarreal yang menempat di posisi kedua. Oli Gunasogjar harus membuat beberapa penyesuaian taktik pada duel melawan Atalanta. Bukan hanya karena ada pemain yang jidara, tetapi juga untuk menemukan solusi dari gaya bermain ladea. Manchester United mendapatkan 1 poin dari lawatan ke Gewi Stadium, Rabu 3 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga pekan keempat fase grup Liga Champion 2021-2022 itu, United bermain imbang 2-2 lawan Atalanta. Dua gol Cristiano Ronaldo punya andil besar atas sukses United mendapat 1 poin itu. Hasil ini tidak buruk, karena cukup untuk membawa United duduk di punca klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Memulai dengan 3 back Sogjat memulai laga dengan 3 back. Tampaknya keputusan ini diambil setelah melihat formulasi 3 back berjalan bagus saat melawan Tottenham. United menang dengan skor 3-0 dari The Lily White. Harry Maguire, Raphael Faraneh, dan Eric Bailey dimainkan untuk mengisi lini belakang. Bailey menggantikan vektor Landelov yang mengalami cedera pada sesi latihan. Selain Bailey, Sogjat juga mengganti Fridt dan Edinson Cavani. Peran mereka digantikan Paul Pogba dan Marcus Rashford. Dua pemain pengganti itu tak menunjukkan performa maksimal dan ditarik keluar pada babak kedua. Ubah Formasi Raphael Faraneh mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pada menit ke-38, Faraneh digantikan Mason Greenwood. Sogjat pun mengubah formasi dari 3 back menjadi 4-2-3-1. United kembali pada pakem utamanya. Sogjat menyebut pergantian formasi ini bukan hanya karena Faraneh cedera dan tidak ada stockback tengah di bangku cadangan. Tapi ada alasan taktikal yang mendasari pergantian pemain dan formasi ini. Saya merasa babak pertama kami tidak mendapatkan pembukaan. Anda tahu si teman merging mereka, ritme kami, dan kualitas passing tidak bagus, tidak cukup baik. Kami memberi mereka terlalu banyak tour foreigner, juga banyak transisi, kata Sogjat. Duel 1 lawan 1 Saat memainkan Greenwood, Sogjat mempertimbangkan dua hal. Pertama, United tertinggal 1-0 dan harus lebih ofensif. Kedua, Greenwood kuat dalam duel 1-lawan 1 dan bisa memecah man-marking Atalanta. Mason selain Cristiano dan David memiliki musim yang sangat-sangat bagus dan sangat bersih dalam menguasai bola. Dia terus menguasainya, jika dia mendapat penjagaan 1 lawan 1, dia akan mempertahankannya, kata Sogjat. Kami tertinggal 1-0 dan Anda masih harus memiliki disiplin dan memastikan kami tidak terbuka. Tapi kami harus sedikit lebih kuat di depan dan Mason memberikan kualitas itu, katanya. Babak kedua Pada babak kedua, Sogjat lebih banyak melakukan respon dan pergantian pemain. Apalagi setelah Atalanta mencetak gol kedua dan unggul 2-1 pada menit ke-56. Sogjat bahkan terkesan panik pada menit-menit akhir. Jadon Sanko dan Donny van de Beek dimainkan pada menit ke-87. Ini adalah jurus terakhir Sogjat untuk bisa mendapatkan gol. Walau tidak terlibat secara langsung, masuknya kedua pemain itu cukup penting. Donny memberikan peluang untuk gol terakhir. Dia terus bekerja dan dia memiliki kualitas di sana untuk membuka pertahanan yang dekat dan dia hampir mencetak gol juga, kata Sogjat. Terima kasih telah menonton!